Perlu saya sampaikan kondisi COVID-19 saat ini bagaimana pengaruhnya terhadap GMFRU Asia. Jadi kalau kita lihat sekarang ini secara berangsur, maskapai penerbangan ini mulai meningkatkan operasionalnya di berbagai belahan wilayah dunia, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Dan untuk saat ini, penerbangan Garuda Indonesia itu sudah mulai menerbangkan setiap hari hampir 160 penerbangannya per hari. Dan kalau dibandingkan pada saat sebelum COVID-19, itu kurang lebih 400-600 penerbangan sehari. Namun pada saat ini, rata-rata pada saat COVID itu 160 penerbangan per hari. Dan GMFRU Asia dalam hal ini merupakan sebagai angin segar, sebagai suatu harapan bahwa kami mendapatkan pendapatan dari airline-airline yang memiliki bisnis model untuk berbasis jam terbang atau flight hours. Semakin banyak jam terbangnya, semakin banyak juga pendapatan yang kami terima. Dan oleh karena itu, tentu saja dengan menggeliatnya atau penambahnya operasional daripada airline saat ini, ini juga akan memberikan harapan bagus bagi MRO. Dan kami juga memberikan dukungan optimal kepada pesawat-pesawat atau airline yang siap untuk terbang, itu melakukan desinfeksi. Dan juga melakukan perawakan juga terhadap pesawat-pesawat yang parkir dalam jangka waktu yang panjang, yaitu memberikan long storage atau preservation dan juga desinfeksi. Dan ketika pesawat itu akan digunakan sewaktu-waktu, pesawat ini akan siap untuk diterbangkan. Kemudian dari sisi perawatan atau bisnis dari heavy maintenance check, kemudian juga untuk engine maupun komponen, memang saat ini ada penurunan event itu 20-30 persen. Dan juga dari beberapa customer kami internasional, memang pada saat ini terjadi penurunan. Namun demikian kami tetap mempertahankan bagaimana menjaga customer-customer internal kami, contohnya adalah dari Indigo maupun dari Indigo dan Al-Italia, kemudian juga bagaimana untuk Air France Industry maupun KLM, dan juga Air Atlanta. Ini kami pertahankan untuk customer-customer internasional, termasuk di dalamnya adalah Diet-Gate maupun Vietnam Airline. Ini gambarannya cukup baik, karena juga banyak melakukan diversifikasi juga terkait mengenai bisnis, Pak Wayan. Selain juga ini ada penambahan klien baru juga, tapi seperti apa untuk diversifikasi bisnis yang lain? Karena juga katanya memasukkan pertahanan, non-aviasi, industri gas, turbin, kemudian engine, IGTE, dan lain-lain. Apakah ini juga cukup bisa menjadi salah satu step-up recovery dari pulihnya pendapatan? Karena kita tahu tekanan yang terjadi di sepanjang semester satu, Pak Wayan. Ya, benar. Bahwa kalau kita hanya bertahan pada industri komersial saja, tentu saja kita tidak mendapatkan pendapatan yang lebih. Artinya GMF Aru Asia harus berinovasi, harus memiliki bisnis diversifikasi. Dan kami menggunakan kapasitas yang ada saat ini, dan di samping dari commercial airline atau commercial airplane yang kami lakukan perawatan, kami juga mengembangkan sayap kami adalah meningkatkan industri pertahanan, di mana kami akan melakukan perawatan-perawatan dari pesawat angkut militer, yang tentu saja kompetensinya, yang saat ini sama dengan kompetensi kami lakukan atau komersial. Contohnya adalah kami melakukan konversi daripada pesawat Boeing 737. Kemudian juga kami juga meningkatkan kemampuan dalam hal ini, melakukan perawatan atau mengundurasi dari pesawat penumpang 737 menjadi pesawat kargo. Dan setelah itu kami juga melakukan atau meningkatkan industri untuk merawat pesawat private jet. Terima kasih. Terima kasih.